Halo Gemini Selamat datang di channelku Bersama saya Aisyah Gemini Ayo kita baca kartu Untuk Gemini Melihat Juni Minggu ketiga Ada apa di Juni Minggu ketiga Untuk orang-orang Gemini Ayo kita lihat Saya berharap hal-hal baik Selalu menyertai kamu Gemini Walaupun setiap hal adalah baik Setiap hal adalah baik Namun tidak semua dari kita yang bisa melihat Hal-hal baik Dalam kejadian yang buruk Nanti pada suatu hari ketika kamu Mampu melihat seiring waktu Seiring umur, seiring pemahaman Seiring pengalaman juga Kamu akan bisa melihat Kejadian hal-hal baik Di dalam kejadian yang buruk Jadi dalam dunia ini hanya ada dua Kejadian yang kita kategorikan Kejadian baik atau hal baik Kejadian buruk atau hal buruk Nanti setelah kamu bisa melihat Hal-hal baik di dalam kejadian yang buruk Wah, kamu akan katakan Setiap hal adalah baik Setiap hal adalah baik Karena manusia adalah mahluk dua dimensi Ada dualitas yang terjadi Mengerti gak? Mengerti gak? Saya katakan ini ya Ada kunci Juni minggu ketiga untuk Gemini Manusia itu mahluk dua dimensi ya Kita ini mahluk jiwa Makhluk non-fisik Jiwa Namun juga mahluk fisik Ya kita punya ini Bisa disentuh Oke Mungkin ya Saya akan menerangkan Kenapa saya katakan Semua hal adalah baik Ada dualitas yang terjadi di sini Ada dua sudut pandang Yang terjadi untuk seorang manusia Di dalam dunia fisik Ya Mungkin terlihat baik Di dalam dunia fisik Dunia kita hidup sehari-hari ya Sebagai manusia teman-teman Namun kita juga jiwa ya Kita punya dunia jiwa kita Dunia batin Mungkin memiliki materi adalah hal yang baik Dalam dunia fisik Punya uang atau orang kaya Kita katakan Ini baik Ya ini baik Orang gak punya uang atau orang miskin Kita katakan ini kasihan ya Kasihan malangnya dia Kita sering seperti itu ya Tentang baik dan Kejadian baik dan kejadian buruk ini Ayo kita pandang Kita dua Ada dualitas yang terjadi ya Di dalam dunia materi Terlihat baik ketika kita memiliki harta Ya Kita memiliki harta Dengan memiliki harta yang banyak Tanpa sadar di sini Kita kehilangan kendali Karena apa Karena kita mampu Untuk menyalurkan Napsu-napsu dan keinginan kita Dengan harta yang ada Punya sumber daya Ya Mungkin yang para pria Wah jadi Mungkin kawin Satu, dua, tiga, empat, lima Ya Satu aja bingung ya Jadi bikin Bikin bingung senar Bikin capek Karena punya uang Lalu yang para ibu-ibu Di sini Hasrat belanja Tak terkendali Karena apa? Karena punya uang Ya Tanpa sadar Suatu hal yang menurut kita baik Di sini Di dunia materi Ternyata berdampak buruk Di dunia jiwa kita Ya Karena apa? Di sini Tak terkendali emosi Ya Ada kemelekatan yang erat terhadap dunia Karena apa? Karena mudahnya mendapatkan nikmat-nikmat dunia Ngerti ya? Jadi baik di dunia ini Ternyata jelek untuk pertumbuhan jiwa Kita di sini tidak mampu mengendalikan Napsu bagi jiwa Ya Karena apa? Punya sarana untuk Menyalurkan hasrat dan napsu Punya dana di sini Sementara orang susah Kita bilang kasihan dia ya Kasihan dia Susah sekali Hidupnya Tanpa kita sadari Orang-orang yang mungkin tidak punya uang Mereka Tanpa sengaja Ya Ayo coba Dia pengen itu Dia pengen punya ini Pengen belanja itu Tetapi gak bisa Mau tidak mau Suka tidak suka Tanpa sengaja Dia Ternyata mengendalikan Hasrat Di sini ya Ada pertumbuhan yang baik Di dunia batinnya Ya Orang yang tadi punya uang Ternyata Napsunya tak terkendali Menjadi liar Dia yang gak punya uang Mungkin di sini Lebih terkendali Terlatih untuk menahan Keinginan Keinginan Ya ternyata itu Perkembangan yang baik Bagi jiwa Menahan keinginan Oke Ayo kita mulai Nanti saya Kemana-mana Gemini Wah Ada kunci Energi yang sangat positif Sebentar ya Dimas Cas HP Mami Matiin dulu Di cas HPnya Kunci Kunci Di sini artinya Penyelesaian Ya Jadi ketika kita Ingin Em Memecahkan Suatu masalah Kita butuh kunci Kita mencari solusi Kunci Ya Jadi Satu gambar kunci ini Punya arti Mungkin kita menemukan kunci Mungkin kita menemukan Penyelesaian Namun Di sini juga Menggambarkan Mungkin Kita harus mencari solusi Atau kita harus mencari kunci Ya Kita melihat kartu Pendampingnya Intinya Ini kartu yang positif Sekali Menemukan kunci Atau mencari kunci Ya Ini sama-sama Baik ya Gemini Ini bagus Sekali Energi Kamu Ayo kita lihat Ayo ada kabar Apa itu Ini dia Ini dia Ini temannya Ini temannya Ini misteri Ini kunci Ini masalah Ini penyelesaian Ya Yang biasanya Dengan masalah Atau misteri Akhirnya kita bergerak Mencari tahu Dan di sini Setelah menemukan kunci Kita akhirnya punya ilmu Punya pemahaman Ya Ayo kita lihat lagi Hati-hati Ada sabit Sabit ini tajam Teman-teman Ini bisa melukai Bisa juga Memutuskan Bisa menyakiti Ya Wah Saya melihat cerita Cerita romansa Yang kuat di sini Ayo kita mulai Saya sudah mendapatkan Kartu-kartu kamu Saya mau minum dulu deh Oke Gemini Ini kartu-kartu kamu Ayo kita baca Bismillahirrahmanirrahim Ada kunci Katanya di sini Ada Solusi Ya Ada solusi Sepertinya di sini Atau bisa juga Kamu mencari Solusi Sebagian di sini Mencari Dan sebagian Sudah bertemu Kunci Ayo kita bacakan Dalam arti umum Gemini Ini energinya Positif ya Energinya positif Gemini Di sini Di dalam Kehidupan kamu Beberapa waktu ini Atau minggu-minggu yang lalu Ada hal-hal Di sini yang mungkin Melukai kamu Hal-hal Yang di sini Stuck Atau mandek Ya Suatu hal yang juga Mungkin menjadi misteri Sama kamu Bagaimana ini Ya Bagaimana menyelesaikan ini Jadi energinya Seperti itu ya Apakah dalam karir Atau dalam percintaan Ada perasaan yang seperti itu Yang dengan rasa-rasa itu Kamu sepertinya Terluka Ya Itu menyakiti Lalu Gemini Di sini juga Saya melihat Sebentar Sebentar Ya Saya melihat Di sini Ada Ini kartu anak ya Di sini Ada rahasia Atau Ada seseorang Orang ini mungkin Lebih muda Ya Lebih muda Yang di sini Orang ini penuh misteri Atau penuh rahasia Atau Di sini Dia Kalau saya lihat Ini ada uler ya Jadi Hati-hati Dengan orang ini Karena apa Karena Mungkin dia punya niat yang gak baik Karena Uler ini energinya negatif Niat tidak baik Yang dia rahasiakan Di sini Di sini dia Berpenampilan Atau siapa ya Iya Tampilnya dia itu Menyenangkan Mungkin dia tidak lebih muda ya Karena di sini Panduannya kartu anak Bisa jadi lebih muda Ini juga Mungkin dia bisa Dengan gambaran Menyenangkan Dia tampak menyenangkan Berusaha Membuat kamu senang Di depan kamu Tetapi sepertinya Wah ada sesuatu di sini Saya melihat energi yang Sedikit negatif Ya Hati-hati Ini akan melukai kamu Apapun yang dia Rencanakan di sini Atau energi yang dia bawa Ini membuat kamu Luka atau mandek Oke Ada banyak indikasi ya Saya bacakan Beberapa kemungkinan Karena ini untuk Bacaan umum Sebentar Jadi ada gambaran Seperti itu Ada energi negatif Yang mendekat Ini mungkin bisa jadi Dari orang-orang di sekitar Ya Namun di sini Apapun rencananya dia Seperti apapun Dia menyembunyikan Niat-niatnya di sini Saya melihat Sepertinya Kamu bisa Menyelesaikan masalah ini Karena ini ada Kunci Ya Apakah itu Di dalam dunia karir Apakah itu Di lingkungan sekitar Atau Di dalam Percintaan Tidaklah tetap berwaspada Karena ada energi negatif Nyelip Ini satu ini Ya Tetapi yang Positifnya Di sini saya lihat Kamu bisa Kamu bisa Menyelesaikan ini Kamu Apa ya Bisa memutuskan Niat nakalnya dia Mungkin Ya Terserah Dalam karir Dalam percintaan Dalam Apapun pergerakan kamu Ada hal yang seperti ini Hati-hati aja ya Dengan Setiap orang baru Mungkin Orang-orang di sekitar kamu Mungkin ya Berhati-hati Berwaspada Bukan harus menutup diri ya Enggak Intinya kamu harus Tetap sadar Dan kontrol Oke Ayo sebentar Kalau dalam Dalam percintaan Ayo kita bacakan Dalam percintaan Tadi secara umumnya Seperti itu ya Energinya Di sini Ada hal-hal Yang mungkin Misteri Atau rahasia Yang membuat kamu Bertanya-tanya Bagaimana ya Menyelesaikan ini Mengerti ya Baik dalam karir Atau dalam cinta Dalam karir Tadi saya katakan Mungkin ada hal yang Seperti itu Ada niat-niat Gak baik Dari seseorang Ya hati-hati Dengan orang yang Bermanis-manis Di bibirnya Lalu Dalam percintaan Ayo kita lihat Dalam percintaan Saya melihat di sini Dalam hubungan Percintaan Mungkin Kamu berhubungan Dengan seseorang Yang lebih muda Yang di sini Kayaknya Sedang putus kontak Dengan orang itu Ya Lost kontak Atau di sini Stuck ya Mungkin awalnya Gencar Memberi kabar Chatting-chattingan Teleponan Lalu tiba-tiba Mulai mendek Oke Atau ada yang di sini Benar-benar Terputus Terputus Sehingga kamu Bertanya-tanya Kenapa ya Mengapa dia menghilang ya Kenapa dia menjauh ya Itu energinya sama Ya Kamu bertanya-tanya Kamu Mencari Ingin mencari tahu Ya Jadi energinya Kamu ingin mencari tahu Atau mencari solusi Atas suatu hal Kalau dalam percintaan Ada gambaran Seperti itu Dalam percintaan Ada gambaran Lost kontak Lalu saya melihat Hubungan rahasia Hubungan rahasia Ada di sini Hubungan baru Juga ada di sini Ini kalau hubungan rahasia Ada gambaran Kamu Wah Si Dimas Mama lagi baca Dalam hubungan rahasia Juga seperti itu Ada hal yang melukai kamu Ada hal yang mungkin Putus kabar ya Kenapa ya Dia tidak menghubungi saya lagi Apakah dia sekarang Tak cinta lagi Sama saya Apakah dia sekarang Sudah Kalau hubungan segitiga ya Apakah dia sekarang Sudah kembali Kepada keluarganya Ada pertanyaan yang seperti itu Ingin mencari tahu Ingin mencari solusi Ya Lalu Lost kontak Cinta segitiga Ada di sini Intinya Kamu ingin menyelesaikan Suatu masalah Yang membuat kamu Bertanya-tanya Masalah yang membuat Kamu terluka Ya Ini juga Gambaran Mungkin kamu akan Menyelesaikannya Eh saya Ditip dikit lagi Eh udah 15 menit loh Kalau dalam hubungan Percintaan Ini ada hubungan Dengan Dengan orang tua Ya Orang yang mungkin Ada perbedaan usia Ada perbedaan usia Oke Mungkin dia lebih muda Atau kamu lebih muda Ini juga Kalau energi Nakal ini Orang yang akan Mengusik kamu Mungkin juga Ini gambarannya Wah Bisa Ada dua ya Mungkin bisa datang Dari orang yang lebih muda Orang muda Atau juga dari orang tua Ya intinya Kamu waspada aja Menjaga diri kamu Untuk tetap kokoh Ya Tetap kokoh Jangan mudah Apa ya Terkena gosip ya Kamu kalau mendengar gosip Kamu harus cari tahu dulu Apakah itu benar Apakah itu enggak Ya Karena disini ada gambaran Yang negatif Hati-hati aja Ya Ini Untuk kita Berantisipasi Gemini wah Udah 16 menit Berhati-hati Berwaspada Ya Saya melihat Ada gambaran Akan ada Yang mengambil Keuntungan dari kamu Ya Dan itu Melukai kamu Ya Jadi kamu disini Hendaklah berwaspada Nah Ini ada pisau ya Ini melukai kamu ini Ya Melukai kamu Mungkin dalam cerita Cinta Dan ini juga Bisa jadi dalam pekerjaan Ada disini Ini ular Ini musang ya Wah Ada dua ini Energi negatifnya Namun disini juga Ada gambaran Kamu akan terputus Dari hal-hal nakal ini Hal-hal yang Menjahili kamu Ketika kamu Tetap Waspada Ya Tetap waspada Semoga kamu akan Baik-baik saja Karena disini Kartu bacaan ini Tentu saja Membuat kita Berantisipasi Di minggu ketiga Kamu harus Menjaga dirimu Tetap kontrol Tetap waspada Karena dengan kamu Waspada Ya mudah-mudahan Hal nakal ini Akan terselesaikan Kamu akan terputus Dari yang nakal-nakal Tetapi Ya ini juga Menggambarkan Memang ini Akan datang mendekat Dan Akan melukai kamu Hati-hati Berwaspada Menjaga diri Baiklah Gemini Ini saja Semoga ini Jadi video Yang bermanfaat Video yang Menginspirasi Memotivasi Dan mengantisipasi Ayo antisipasi Jaga diri kamu Saya melihat Energi negatif Disini Ya Bottom of the deck Matahari Lihat Ya Semua hal Yang membuat kamu Bimbang Disini Mudah-mudahan Akan kembali Clear Kembali terang Segala hal Yang menjadi Misteri Atau rahasia Disini Mudah-mudahan Menemukan Kuncinya Seratnya Apa Kamu harus Tetap Sadar Dan Waspada Ya Jangan Nanti Ada yang Bujuk rayu Yuk Apa yuk Ikut ini Nanti kamu Nanti dikasih ini Berlipat ganda Kamu terpesona Kamu ikut Hati-hati Itu Jangan Jangan ada yang Seperti itu Di minggu ketiga Digambarkan Disini Dia akan Bermanis-manis Di mulut Menggambarkan Hal yang Indah-indah Yang menyenangkan Nanti kamu Tergoda Hati-hati Ya Kartu anak Itu Menggambarkan Suatu hal Yang menyenangkan Tetapi Dia juga Hati-hati Ini ada Niat yang Tidak baik Gemini Tetap Semangat Tetap Menjaga Diri Semoga Ini jadi Video yang Bermanfaat Untuk Teman-teman Yang Merasa Mungkin Tidak Cocok Karena Ini Bacaan Umum Tidak Bisa Resonet Dengan Semua Saya Harap Kamu Mengambil Hal Yang Bermanfaat Dari Sini Teman-temanku Saya Nuzelira Aisyah Yang Baru Mampir Jangan Lupa Like Dan Subscribe Salam Dariku Sekian Dan Terima Kasih Da Tidak